Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padupoan Budi Rajo Kita mulai dengan ngopi dulu Ngopi dulu ya dengan Padupoan Budi Rajo Ini kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim Wih sedap, kopinya ini saya pakai drip bagnya dari javahalukoffee.id Ini yang natural anaerob drip bag Ini kopi kedua saya setelah sakit dan sekarang sudah boleh ngopi lagi Kita mau bahas soal ini ya Soal kepercayaan, trust ya Mari kita ambil sebuah analogi Misalnya nih ya, kita atau saya pergi ke pasar Ingin membeli sayuran Di pasar saya sudah sering ketemu dengan penjual sayurnya Sudah kenal, maka penjual sayurnya yang biasa ya Maka yang saya percaya pada si penjual itu Karena sudah biasa beli ke dia Yang kedua, saya juga percaya kepada sayuran yang dibeli Ya uang saya bisa dapatkan ya Sayurannya itu saya lihat dan saya beli gitu ya Jadi, oh iya sayurnya ada Wah saya percaya bahwa sayurnya ada Berikutnya lagi, si penjual juga tahu Ini yang beli nih Pak Budi Orangnya ada, mukanya kayak gitu Sering beli ke saya Dan dia kalau bayar benar gitu ya Jadi dia percaya kepada identitas saya gitu ya Kemudian dia juga percaya saya bayar Karena duitnya saya kasih gitu ya Baik duitnya cash nih Saya kasih, kemudian dia terima Nah transaksi selesai Nah, ini disini semua tuh Poin yang ingin saya sampaikan adalah Adanya kepercayaan Ya dalam sebuah sistem Katakanlah contoh dalam hal ini adalah transaksi Maka ada kepercayaan transaksi bisa terjadi Mari kita pindah ke dunia maya Atau dunia internet Atau dunia digital Katakanlah saya ingin membeli sebuah barang Katakanlah apa ya Handphone Handphone ke sebuah barang di toko electronic commerce online Yang pertama Ini penjualnya benar gak ya? Soalnya ini saya baru pertama kali ya Saya ngeliat reviewnya Ngeliat komentar yang lain Ini sellernya bagus Atau enggak Si merchantnya ini Identitasnya benar gak ya? Tapi kalau saya lihat kan Banyak orang yang udah beli Ini pembelian ke seribu Ininya bagus Sellernya tuh terpercaya Penjualnya terpercaya Merchantnya terpercaya Oleh orang-orang lain ya Oke lah Yang kedua Ini nanti Barangnya benar-benar ada atau enggak ya? Saya juga gak tau ya Barangnya dikirim atau benar atau enggak gitu ya? Nanti kalau saya beli Dikirim atau benar atau enggak? Eh sebelum itu Ya saya harus percaya dulu Platform e-commerce-nya ini Benar enggak? Jangan-jangan saya salah ketik ya Pergi ke platform e-commerce Yang mirip-mirip Namanya Nama-nama Plesetan ya Plesetan mirip-mirip Yang sebetulnya itu Bukan tempatnya ya Nah ini kayaknya Ini juga platformnya Benar enggak ya? Jadi penjualnya Saya harus Gimana nih? Masih ragu Tempatnya belum Masih ragu Ini juga masih ragu ya Yang jualan Yang jualan juga Ini yang beli ini benar enggak ya? Misalnya yang beli ini Budi Raharjo ya Kalau dari kacamata penjual ya Ini yang benar enggak Budi Raharjo? Kemudian Dia bayarnya benar enggak ya? Jangan-jangan nanti Pakai kartu kredit curian Atau duitnya Apa? Transferan enggak dikirim Atau gimana ya Nah jadi Dengan kata lain ini Sama juga sih Seperti yang dunia nyata tadi ya Ada dibutuhkan juga Sebuah kepercayaan Kepada semuanya ini Nah ini yang kita sebut Bagian dari digital trust ya Nanti digital trust itu Kenapa dibutuhkan? Ya seperti itu tadi Transaksi tidak akan terjadi Ketika tidak terjadi Kepercayaan di situ Saya enggak percaya Maka saya enggak jadi beli Pembeli juga bilang Wah ini yang Eh penjual juga enggak bilang Ini yang beli Ini kayaknya enggak bayar nih Berarti saya enggak akan kirim barangnya juga Jadi digital trust itu Dibutuhkan ya Untuk transaksi-transaksi Di dunia digital Yang mana kita semua sekarang Di Indonesia ini Sudah enggak bisa lepas dari itu ya Semua dalam berbagai macam Kehidupan sehari-hari kita Sudah dipengaruhi oleh Berbagai aplikasi ya Dan digital semua Hal yang sama juga Nanti kita bicara tentang Misalnya saya harus update Update Handphone saya ini ya Katanya ini handphone saya Handphone Android Dia bilang Ada sistem update Eh benar enggak ada update Atau aplikasinya harus di update Eh benar enggak itu Aplikasinya dari sumber update yang benar Atau kalau pakai iPhone juga sama ya Ini dari App Store yang benar enggak Jangan-jangan itu Ada update software Bukan dari Apple Dari tempat palsu Atau juga kalau kita Misalnya mau mengakses Situs Mobile banking ya Mobile banking benar enggak ini aplikasinya Kalau kita download Dari Yang terpercaya ya itu Aplikasi mobile bankingnya Memang benar yang itu ya Bukan aplikasi mobile banking yang bohongan Atau kalau internet banking ya Internet banking kan kita Situsnya benar enggak www.situsbank.co.id misalnya Benar enggak itu ya Atau apa ya Demikian pula Curious ya Kalau kita bayar pakai Curious Benar enggak itu Misalnya kita beli sate Bayar pakai Curious Ini benar enggak penjajah satenya itu Yang namanya tertera itu Perusahaan dengan ini gitu ya Jangan-jangan kita Itunya ke toko yang sebelah gitu ya Curiousnya ditukar ke sebelahnya gitu Anyway Inilah yang menyebabkan Digital trust itu dibutuhkan Nah marilah kita definisikan Apa itu digital trust Nah itulah Kita harus ngopi dulu Yang penting sehat ya Enak sekali ya Alhamdulillah masih boleh ngopi Masih bisa ngopi Yang penting sehat semuanya ya Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh